Buat Mas Ahom, buat suamiku, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak buat semuanya Terima kasih udah selalu menjadi suami yang terbaik Maaf, kalau selama ini bimu bisa menjadi istri yang terbaik ya Mohon-mohon maaf dan terima kasih banyak Buat suamiku Mas Ahom, semoga sehat selalu Semoga Allah murahkan resikinya Semoga Allah dikemudahan dan pelajaran dalam segala urusan dan pekerjaan Buat suamiku Mas Ahom, selalu semangat Terima kasih ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat Semangat Pak Itulah Assalam, Assalamualaikum Yang suka bikin saya sedih Biasanya lalu bilang Maaf, belum bisa memahagiain Mas Ahom, belum bisa memahagiain Jadi itu kadang-kadang berbalik ke diri saya sendiri Saya juga merasa belum bisa memahagiain Bahagiain dia gitu Seutungnya gitu ya Tapi luar biasa sekali Biasanya ini Biarpun keadanya pun Seperti ini ya Dia tetap Sayang sama saya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tugas TV dimanapun Anda berada Selasa 2 Agustus 2022 Di studio kita Studio 1 tugas TV Telekom Banten Mengadakan program Libas Yaitu Lintas Bincang-Bincang Bersama Badia Senaga Dan di studio kita Narasumber kita Beliau Artis tahun Komedian Tahun 90-an Atau tahun 2000-an Ya Dan juga saat ini menjadi Youtuber Asal Desa Salira Ketamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Yaitu Saya manggil Bang Ahong Spotong Ya Youtuber asal Desa Salira Dengan tema Mengintip sosok Ahong Spotong Subscribernya Merejit Apa sih rahasianya Di samping itu juga Nanti kita akan tanya-tanya Kita langsung sapa Natang sebelum kita Bang Ahong Spotong Apa kabar bang Waduh Apa kabar bang Aduh Gimana sih Aduh Ini tadi itu setengah jam pembukaan Wah iya tah Waduh Apa-apa Bagaimana bagaimana ini Sehat bang Alhamdulillah sehat Sengaja bang saya Lamain tadi Ternyata ketiduran Iya Ngantuk berarti ya Bang terima kasih Atas undangan kita bang Ya Sama-sama Saya juga ngucapin Banyak-banyak Terima kasih Udah diundang Di Lugas TV ini Suatu kehormatan Kita santai bang Rilek ya Iyalah harus rilek Jangan dibikin tegang Nanti urusannya berabe Belgedes Kalau bikin tegang Nanti Kalau Lugas TV Kita mencoba Beberapa bulan ini Menghubungi beliau Ternyata dia sibuk Dengan Sahabat dia Yaitu Bang Ucok Baba ya Dengan Berkenannya Dia menghubungi kita Ternyata dia Ada di Desa Salira Di rumahnya Kediamannya Di keluarganya Makanya hari ini Dia ada Nyempatkan waktu Bang silahkan menyapa Sahabat Lugas TV Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya para sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Khususnya di daerah Wilayah Cilegon Serang Banten Dan khususnya Wilayah Indonesia Dan dunia Iya kali ini Aung Sepotong Diundang sama Abang kita Yang Punya Lugas TV JMnya Lugas TV Waduh suatu Kehormatan Diundang disini Suruh ngapain Dan ngapain Saya juga tidak tahu Yang penting diundang Suruh makan Sudah Suruh ngopi Sudah Tinggal Disuruh ngapain lagi Nanti Kita Tanya aja Langsung sama Yang undang Pokoknya buat para subscriber Aung Sepotong Terima kasih Yang selalu mengikuti Channelnya Aung Sepotong Salam 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 Jos Gandos Dan juga buat Lugas TV Juga Jos Gandos Jos Gandos Dan Jos Gandos Ya Jadi gak bisa Saya tanya Ini bang Udah duluan Udah di Don saya Alah Bisa Kan gedean Abang Dari kapan Mencari Youtuber Dan Sampai saat ini Sudah berapa Saskepatnya bang Sebenarnya Sebenarnya saya itu Bikin Youtube Sudah lama Bang Sudah beberapa tahun Yang lalu Cuman karena Ya memang Tau sendiri lah Bang Youtube itu Gak gampang Yang gampang Ya gampang Yang susah Ya susah Banyak juga Yang udah setengah jalan Karena emang Ngejar sakrip Dan jam tayangnya Susah Mereka pada mundur Kalau saya tidak Biarpun Pelan-pelan Tetap Saya itu Berjalan dan berjalan terus Sambil menunggu Momen apa yang nanti Membuat saya itu Bisa Naik Itu aja Jadi udah Sekitar 3-4 tahunan lah Oke Artinya pelan-pelan Tapi belakangannya Langsung melicitin nih Bang Aduh Yang biasa Nugas TV Selamat tinggal jauh Bang Bener gak Abang Ahong Supporter ini Sahabat Daripada Bang Ucok Bukan bener lagi Sangat-sangat Benar sekali Jadi Beliau ini Adalah Salah satu Orang yang sudah Saya anggap seperti Abang saya sendiri Biarpun istilahnya Bapaknya beda Emaknya beda Marganya beda Ya kan Dia marganya Medan sana Sayanya Jawa Prokerto gitu Jadi awal mula Ketemu sama Abang ini Ya akhirnya berlanjut Dan berlanjut terus Sampai saat ini Saya bisa kenal Kamera Kenal dunia entertain Juga ya Karena beliau Gitu Mungkin kalau saya Enggak ketemu sama beliau Ya Jadi apa saya Juga saya tidak tahu Mungkin saya Enggak kenal Kamera Enggak kenal Entertainment Apalagi bahasa Cineton Film Intinya Intertain aja Gitu lah Artinya kalau Mbak salah Bang Ucok itu Menginjak kaki Di DKI Di kota Metropolitan Kalau gak salah Mohon diluruskan Bang Kenek 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 Mau dimana Yang penting Yang penting saya Bisa Sampai ke Jakarta Karena emang Ya mungkin Pada saat itu Tapi tidak Mungkin Kalau gak salah Waktu itu Tidak pakai ongkos Kalau gak salah Gitu ya Ya nanti Diluruskan lah Bener atau enggak Takutnya saya salah Gitu Kalau gak salah Itu Ya makanya Dia mau duduk Dimana aja Yang penting Saya sampai Ke Jakarta Tepatnya Tahun berapa Itu Tahun Bang Ucok Tahun berapa Kalau saya Kenek Sama Bang Ucok Itu 98 98 99 lah Jadi 24 tahun Ya Memang Abang udah lahir Udah Udah komunisan Bisa aja nih Abang kita nih Iya Oke Bang Tadi Abang belum jawab Nih Bang Susahabernya Sesaat ini Sudah berapa Nih bertahun Sahabat Lugas TV Alhamdulillah Berkat Para subscriber Semua yang Simpatik Yang kepo Yang suka Dengan Saya Gitu ya Alhamdulillah Kali ini Ahong Sepotong Sudah Mencapai 43 ribu Subscribe Alhamdulillah Pokoknya Terima kasih Biasa Buat para subscriber Semua Oh Biasa Bang Bang Ini Sahabat Lugas TV Pengen tau Bisa gak Abang ceritain Ada secara singkat Kisah hidup Abang Tum Mungkin Pernah Mengalami Enaknya hidup Di metropolitan Tentunya Menjadi Selebritis Komedian Dan mungkin Masa-masa Pahit Di pandemik Seperti apa Sampai saat ini Boleh bang Secara sungkat Ceritakan Ya namanya Hidup di kota Itu Ya Tau sendirilah Namanya hidup Di kota Gemerlap Hidup di kota Rame Hidup di kota Macet Hidup di kota Kalau kita Enggak Semangat Untuk berjuang Ya kita Enggak bisa hidup Iya kan Ya pada saat Itu Ya emang Saya Awal mula Itu memang Ikut Saudara Gitu Jadi Saudara saya Punya Saya punya Paman Dia Usaha di Catering Gitu kan Akhirnya saya Ikut disitu Bantu-bantulah Disitu Nah disitulah Awal mula Saya juga ketemu Sama Abang Setelah Setemu sama Abang Bang Ucok Saya ikut Belajar Sama Belio Banyak Belajar Sama Belio Suka Diajak-ajak Kesana Kemari Akhirnya Saya bisa Dibilang Sama Abang Kamu udah Mampu Kamu udah Bisa Kamu udah Bisa Saya lepas Seandainya Kamu dapat Job Kamu bisa Berangkat Sendiri Tanpa Ada Saya Gitu Intinya Kayak Gitu Itu Salah Satu Ya Hidup Di Kota Seperti Itulah Perjuangannya Itu Sangat Luar-luar Biasalah Bang Oke Bang Abang Sampai Ke Desa Pendalaman Di Kabupaten Pulau Ampe Kabupaten Serang Itu Tempatnya Desa Salira Kalau Tidak Salah Pernah Kami Tim Juga Kesana Bang Ya Wah Luar biasa Bang Tempat Tinggal Masuk Pendalaman Dari Kapan Itu Bang Dan Mengapa Sampai Disana Gitu Saya Itu Dari Tahun Berapa Ya Sekitar 2009 Atau 2008 Awal mulai Saya Menginjakan Kaki Saya Di Desa Salira Waktu Itu Kebetulan Ada Salah Satu Pengusaha Dia Itu Sering Bikin Acara Dan Ngundang Artis Sebenarnya Belum Artis Waktu Itu Saya Diajak Sama Teman Juga Yang Sudah Artis Sering Diundang Acara Disitu Makanya Pertama Awal Mulanya Saya Nginjakin Kaki Di Salira Berawal Dari Itu Bang Kurang Lebihnya Saya Lupa Lupa Ingat Baru Ketemu Kenalan Sama Mantan Pacar Ya Karena Mungkin Sering Bikin Acara Disitu Jadi Kebetulan Yang Sering Undang Kita Itu Masih Ada Family Dengan Istri Saya Jadi Ketemulah Disitu Sekali Ketemu Biasa Aja Biasa Sama Sekali Ngelirik Juga Kaga Oh Enggak Saya Enggak Pernah Merasa Artis Pada Biasa 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 Ya Inilah Saya Gitu Aja Itu Kan Orang Yang Kadang Mengatakan Seperti Itu Kalau Saya Ya Inilah Saya Gitu Aja Cuma Kebetulan Mungkin Memang Saya Bekerja Dan Mencari Naftar Bidangnya Dientertain Itu Aja Sekali Saya Diundang Kesitu Ketemu Biasa Aja Kedua Saya Ketemu Lagi Ya Biasa Aja Eh Yang Ketiganya Kayaknya Ada Yang Lain Dari Yang Lain Nih Gitu Kayaknya Pandangan Ketiga Ini Kayaknya Beda Gitu Loh Nah Disitulah Akhirnya Ah Daripada Penasaran Ya Mendingan Kita Kenalan Dong Akhirnya Disitulah Kita Tukeran HP Akhirnya Lanjut Perkenalan Terus Saling Suka Saya Suka Duluan Laki Laki Akhirnya Saya Bilang Suka Ternyata Tanpa Diduga Tanpa Disangka Eh Dianya Menerima Respon Ini Kan Libas Bang Tentunya Saya Libas Bang Terus Bang Respon Keluarganya Bang Itulah Ya Namanya Mungkin Jodoh saya Udah disitu Ya Istri saya Sekarang Memang Udah Mungkin Allah Sudah Menentukan Ini Jodoh Kamu Jadi Segala Sesuatunya Itu Berjalan Alhamdulillah Itu Lancar Bang Setelah Saya Kenalan Saya Dengan Istri Terus Saya Bilang Saya Suka Sama Dia Tapi Dengan Catatan Saya Suka Sama Kamu Tapi Tidak Buat Main-main Dengan Kalau Kamu Mau Jadi Istri saya Kamu Siap Ayo Kita Lanjut Tapi Kalau Kamu Cuma Buat Pacaran Sama Saya Mendingan Tidak Usah Itu Sekitar Tahun 2010 2010 Sudah Rumah Tangganya Belum Itu Baru Perkenalan Sekitar Tahun 2010 2011 Setelah Itu Dua Hari Empat Hari Saya Langsung Telepon Orang Tuanya Saya Langsung Tanya Orang Tuanya Apakah Mengizinkan Saya Dengan Bahasa Gitu Lembut Sama Mertua Ini Kan Cerita Saking Semangatnya Gitu Ya Saya Bilang Sama Mertua Saya Saya Suka Anak Ibu Apakah Ibu Mengizinkan Bapak Mengizinkan Kalau Mengizinkan Saya Mau Serius Insya Allah Kapan Waktunya Saya Datang Ke rumah Untuk Menyampaikan Atau Mungkin Bahasanya Saya Silatur Rahmi Dulu Menemui Sebagai Rasa Tanggung jawab Saya Bahwa Saya Benar Benar Emang Suka Sama Anaknya Gitu Kalau Boleh Tepatnya Bulan Berapa Tahun Berapa Kalau Bulan Tahun Saya Lupa Tapi Sekitar 2010 2011 Nikah Kalau Nikah Saya Tahun 2012 Jadi Saya Pacaran Sama Istri Saya Sekitar Satu Tahun Artinya 10 Tahun Kurang Lebih Ya Ya Suka Dukanya Kalau Suka Duka Banyak Tapi Saya Anggap Semuanya Saya Bikin Suka Saya Nggak Mau Duka Itu Dibikin Duka Gitu Agar Kita Tidak Apa sih Namanya Bahasanya Mangedon Gitu Ya Kalau Dibilang Suka Sukanya Ya Banyak Kita Saya Punya Seorang Istri Yang Begitu Sayang Sama Saya Saya Punya Istri Yang Begitu Apa sih Memperhatikan Saya Saya Punya Istri Yang Udah Menerima Saya Apa Adanya Karena Emang Dari Awal Saya Suka Sama Istri Saya Saya Udah Ngomong Sebelumnya Inilah Saya Lihatlah Saya Seperti Inilah Saya Jangan Pernah Berpikir Yang Lain-lain Jadi Kamu harus Siap Siap Dengan Saya Apapun Nanti Siap Menanggung Resikonya Dan Jangan Jangan Pernah Menganggap Saya Artis Saya Memang Suka Di TV Saya Memang Di Intertain Tapi Jangan Pernah Anggap Saya Artis Saya Punya Apa Saya Punya Apa Saya Unjukin Bang Saya Unjukin Jakarta Jangan Pernah Saya Punya Tempat Tinggal Bagaimana Enggak Oh Artinya Ketika Abang Punya Pekerjaan Sebagai Intertain Jakarta Sang Istri Tinggal Di Kampung Di Disini Di Salira Gitu Dia Tinggal Di Salira Gitu Jadi Kita Pacaran Jarak Jauh Sembilan Bulanan Lebih Pacaran Kita Cuma Ketemu Cuma Berapa Kali Aja Oke Bang Sepuluh tahun Menjalin Rumah Tangga Sampai Sebelum Apa Kira-kira Titik Paling Bawa Menjadi Artinya Tolak Ukur Ekonomi Mungkin Di Masa Pandemik Atau Sebelum Pandemik Bang Ini Yang Jelas Pandemik Itu Pandemik Terasa Banget Bener Bener Terasa Banget Saya Dua Tahun Sama Sekali Gak Ada Pekerjaan Sama Sekali Gak Ada Pekerjaan Masyarakat Kota Jalakon Juga Mengenal Begitu Banyak Baktu Itu Sebenarnya Sudah Tapi Karena Memang Pandemik Jadi Mereka Pun Memang Tidak Ada Program Baik TV Tidak Program Kegiatan Entertainment Tidak Ada Program Panggung Panggung Tidak Ada Hiburan Tidak Ada Dan Sedangkan Kita Memang Di bidang Di situ Di masa Pandemik Tapi Allah Maha Segala Maha Di saat Saya Lagi Kedakannya Bener Lagi Payah Gak Ada Kerjaan Gak Ada Job Tapi Ternyata Allah Kasih Rezeki Tetap Kita Melalui Istri Sempat Piring Merayang Alhamdulillah Sampai Saat Ini Saya Belum Pernah Melakukan Itu Bang Dan Saya Berusaha Untuk Tidak Melakukan Itu Karena Dia Sudah Sayang Sama Saya Bang Dia Sudah Cinta Sama Saya Dia Sudah Menerima Saya Apa Adanya Berarti Saya Harus Seperti Itu Juga Harus Sayang Sama Dia Kalau Bisa Jangan Sampailah Istilahnya Saya Nyakitin Dia Biar Kondisinya Sampai Saat Bisa Membuat Dia Bahagia Benar Berbahagia Seperti Apa Bahagia Yang Kita Rasakan Pasti Juga Masing Antara Kita Pasti Punya Rencana Punya Cicat Cita Untuk Kedepannya Tapi Mungkin Sampai Saat Ini Memang Belum Waktu Waktunya Belum Dikasih Atau Apa Itu Maharajah Allah Gitu Ya Boleh Bang Kita Putar Dulu Bang Ungkapan Perasaan Ya Buat Mas Ahom Suamiku Terima kasih Danya Buat Semuanya Terima kasih Sudah selalu Menjadi Suami Yang Terbaik Ya Maaf Kalau Selama Ini Bimu Bisa Menjadi Serti Yang Terbaik Ya Mohon Maaf Dan Terima kasih Banya Buat Suamiku Mas Ahom Semoga Sehat Selalu Semoga Allah Muraka Resikinya Semoga Allah Dikemudahan Dan Pelancara Dan Segala Urusan Dan Pekerjaan Buat Suamiku Mas Ahom Selalu Semangat Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Semangat Semangat 10 tahun Ada tanggapan Bang Itu Rasan Yang suka Bikin saya sedih Dia Lalu bilang Maaf Belum bisa Mbahagiain Mas Ahong Belum bisa Mbahagiain Ayah Jadi itu Kadang-kadang Berbalik ke Diri saya Sendiri Saya juga Merasa Belum bisa Bahagiain Bahagiain Dia Seutungnya Tapi Luar biasa Sekali Saya Biarpun Keadanya Seperti Ini Dia Tetap Sayang Masya Memang Dari dulu Saya Nikah Itu Nggak Muluk-muluk Saya nikah Itu Cuma Niatnya Satu Saya Itu Niatnya Ibadah Udah Satu Saya Niatnya Ibadah Bang Semoga Dengan Niat saya Ibadah Semuanya Dipermudah Semoga Istilahnya Pejakinya Itu Tetap Mengalir Biarpun Hanya Pas-pasang Itu Kurang lebih Lima Itu Sebekan Yang lalu Sdwi Istrinya Bang Arung Ulang Tahun Iya Betul Sekali Yang Keberapa Yang Ke Berapa Ya 28 29 Kita Putar Videonya Tidak Umur Dan Bahagia Oke Buat Istriku Tersayang Istriku Tercinta Maihaniku Selamat Ulang Tahun Sampai Kebetaran Ya Semoga Panjang Umur Saya Selalu Apa yang Jadi Cinta-cinta Kita Dapat Terkabul Mohon Mohon Maaf Ya Ya Kalau Banyak Salah Banyak Dosa Yang Mohon Dimaafkan Tiup Tidak 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 Sekarang Juga Sekarang Mbak 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 Biasa Mbak 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 Tidak 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 Apa Motoh Hidup Bang Motoh Hidup Saya Itu Segera Penyemangat Buat Diri Saya Sebenarnya Bang Apa Biar Fisik Saya Kecil Tapi Saya Punya Jiwa Yang Besar Itu Motoh Hidup Saya Kalau Orang Luar Negeri Mbak Bidang My body Is Small But My Head Is Big Mungkin Bang Dari Program Libas Ini Bang Dengan 10 Tahun Menjalin Rumah Tangga Dengan Tdwi Tentunya Ada Kata Abang Saya Tidak Mikir Duga Tentunya Dengan Paling Parah Pakti Pandemik Dengan Profesi Abang Sebagai Entertainment Mengharapkan Orderan Atau Job Dari Program Ini Bang Bisa Sampai Ke Tdwi Ucapan Abang Maksudnya Ucapan Bagaimana Untuk Selalu Setia Dan Selalu Menemani Tdwi Sudah Mengucapkan Abang Sudah Mengucapkan Tidak Ya Buat Istriku Yang Tersayang Istriku Yang Tercinta Terima Terima Kasih Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Semuanya Sudah Mengabdi Kepada Yayah Sebagai Seorang Istri Yang Sangat Setia Semoga Kita Tetap Kuat Semoga Kita Tetap Saling Sayang Semoga Kita Tetap Saling Cinta Sampai Akhir Hayat Mudah-mudahan Segala Sesuatu Yang Kita Lalui Kita Sama-sama Baik Suka Ataupun Duga Dan Semoga Apa yang Menjadi Cita-cita Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kabulkan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekali Lagi Terima Kasih I miss You I miss You I miss You My Hami Saya mendapat Informasi Kalau Di Wilayah Kecamatan Pulau Ampel Suka Diundang Ketika Ada Kegiatan Turnamen Mulah Poli Bang Menjadi Cuap-cuap Apalah Komentator Atau Reporter Gitu Bang Coba Bang Untuk Memanaskan Gimana Bisa Ahli Menyampaikan Untuk Membangun Semangah Para Penonton Silahkan Bang Antara Tim A Dan B Oke Selamat Malam Semuanya Saja Para Bola Voli Mania Dimanapun Dimanapun Anda Berada Pertandingan Antara Tim A Berhadapan Tim B Dimana Kali Ini Memasuki Di Set Yang Kedua Dimana Di Set Yang Bertama Tadi Dimanakan Oleh Tim A Dengan Skor 25 23 Oke Kali Ini Langsung Saja Menuju Ke Lapangan Untuk Melayukan Di Set Yang Pemain Tim A Ancang Ancang Lakukan Sudah Kali Ini Jump Smash Kali Ini Dilakukan Oleh Tim B Tapi Sayang Bola Masih Bisa Diblok Dengan Sempurna Kali Ini Oleh Tim A Lagi Tim A Angkat Bola Kali Tosser Umpan Smash Spike Lagi Lagi Bola Masih Bisa Ditakan Kembali Kali Ini Oleh Tim B Apa Yang Terjadi Tans Servant Itulah Salah Satunya Jadi Gimana Ya Sebenarnya Awal Mula Saya Itu Sebenarnya Sempet Belajar Reporter Sepak Bola Dari Saya Di Kampung Memang Karang Taruna Atau Kakak-kakak Saya Di Atas Mengajari Saya Untuk Bisa Jadi Reporter Sepak Bola Saya Belajar Dan Selalu Belajar Tapi Memang Sekedar Belajar Aja Tidak Sampai Mendalami Begitu Saya Di Salira Sini Di Salira Sini Saya Bisa Minimal Seperti Itulah Tadi Awalnya Saya Tidak Mau Awalnya Itu Ada Sebuah Pertandingan Lokal Di Kampung Kitab Kampung Bunut Waktu Itu Salah Satu Ketua Ketua Panitia Itu Menghubungi Saya Datang Ke rumah Minta Tolong Nanti Tolong Reporterin Pertandingan Voli Katanya Nggak Sayang Kan Nggak Bisa Saya Bisa Bola Itu Cuma Gitu Gitu Doang Gitu Kan Dia bilang Kamu Bisa Om Katanya Tenang Aja Bisa Katanya Katanya Kalau Ini Didampingi Nama Saya Katanya Gitu Waduh 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 Gimana Gimana Ya Udahlah Gak Apa Awal Awal Pertama Awal Pertama Akhirnya Tetap Aja Sama Om Edi Namanya Saya Diajak Disitu Sambil Belajar Disitu Sambil Dikasih Tahu Akhirnya Saya Sendiri Merasa Gimana Ya Kayaknya Enak Aja Gitu Bang Saya Itu Membawain Reporter Itu Kayaknya Enak Aja Gitu Akhirnya Saya Nambah Lagi Belajar Melalui Di Youtube Youtube Gitu Kan Bahasa Spike Bahasa Jumseer Bahasa Tipball Luckyball Segala macam Saya Oh Ini Yang Namanya Luckyball Oh Ini Yang Namanya Jumseer Oh Ini Yang Namanya Ini Akhirnya Saya Setiap Ada Di TV Pertandingan Voli Saya Itu Ngomong Sendiri Aja Saya Belajar Aja Di Itu Karena Memang Dari Dulu Bang Ucok Baba Itu Selalu Bilang Kalau Kamu Kepengen Apal Dialog Kalau Kamu Bisa Baca Dialog Supaya Kamu Bisa Lancar Dalam Apa Pada Saat Dialog Belajarnya Itu Gampang Ambil Sesari Kertas Ada Apa Tahu Koran Tahu Majalah Tahu Apa Kamu Baca Tuh Kamu Baca Tapi Bacanya Kamu Jangan Dalam Hati Baca Aja Keluar Suaranya Kalau Perlu Sambil Lihat Di Kaca Di Cermin Belajar Seperti Itu Terus Terus Nanti Kamu Lama Lama Terbiasa Oke Pertanya Enggak Bang Saking Abang Semangat Untuk Reporter Itu Sampai Malam Ngigo Gitu Enggak Sih Enggak Enggak Kalau Ngo Ntar Istri Saya Kaget Enggak Ngo Oke Bang Terima kasih Bang Awong Sepotong Terima kasih Atas Waktunya Datang ke Kita Dalam Program Libat Oke Bang Awk Sebelum Kita Tutup Dari Kami Redaksi Lugas TV Karena Setiap Program Libas Kami Dari Perusahaan Memberikan Piagam Penghargaan Bang Disini PT Lugas Multimedia Nusantara Diberikan Kepada Awong Sepotong Youtuber Asal Salera Semoga Abang Berkenan Dan Memacu Semangat Abang Menjadi Pemberikan Yang Terbaik Terima Kasih Sekali Pemberiannya Sangat Berharga Sekali Buat Saya Untuk Motivasi Saya Untuk Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Berkarya Terima Kasih Buat Lukas TV Abang Saya Abang Sinaga Terima Kasih Semoga Lukas TV Akan Semakin Jaya Semakin Sukses Dan Semakin Dipercaya Masyarakat Khususan Masyarakat Banten Mudah Indonesia Amin Amin Sekali Lagi Terima Kasih Dari Kami Sampai Jumpa Salam Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai